Jadi tidak terlepas dari apa ya namanya Surya, Sang Surya Di depan saya ini ada sebuah batu yang namanya adalah Batu Lumpang Jadi disini ini adalah tempat ruwatan Tempat ruwatan itu bisa dikatakan sebagai Ini adalah pintu masuk dari menuju ke makam beliau Eyang Arimbi Jadi tidak terlepas dari apa ya namanya Surya, Sang Surya Ini adalah Sang Surya Majapahit atau sebagai logo Kerajaan Majapahit gitu Jadi dari disinilah kita akan masuk ke sana yaitu ke makam beliau Eyang Arimbi Sekarang saya berada di depan Cungkup pemakam beliau yaitu Eyang Arimbi Yang ada di daerah Mojokerto ini Di depan saya ini ada sebuah batu yang namanya adalah Batu Lumpang Batu Lumpang seperti itu Kalau dari cerita apa yang saya dapatkan zaman dahulu Batu Lumpang ini bisa-bisa menumpuk, buat menumpuk jamu Bisa buat menumpuk padi dan rempah-rempah di zaman-zaman Kerajaan Majapahit seperti itu Nanti setelah dari sini Pemirsa saya akan berusaha untuk mencari Di samping makam beliau nya Eyang Arimbi Masih ada tempat apa itu pun namanya tadi Untuk tempat ruatan seperti itu Pemirsa Oke kita ke tempat selanjutnya Pemirsa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Budaya Salam Nusantara Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel Alhamdulillah pada kali ini saya kembali ke daerah Mojokerto Tepatnya yaitu di Dusun Sumbergirang, Desa Sumbertempur, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto Saya bersama beliau nya yaitu Ibunda Ririn Alhamdulillah beliau bisa menemani saya pada hari ini Saya berjiarah makam di makam beliau yaitu Eyang Arimbi Siapa yang Arimbi nanti saya akan memberikan narasi tentang beliau nya Bahwa beliau nya ini berada di daerah Mojokerto seperti itu Dan di makam beliau ini Pemirsa ada sebuah lingga Ada sebuah lingga yang kira-kira diameter 1,20 meter Ketinggiannya seperti itu dan juga di belakang saya banyak relif-relif arca Dan Insyaallah ini masih ada keasliannya Masih era peninggalan, era-era kerajaan Majapahit Jadi kalau makamnya Eyang Arimbi ini berada di belakang Yayasan Telahsih 87 Yayasan Telahsih 87 Kepemilikan Yayasan ini adalah milik beliau nya Gusti Kanjeng Adipati Wongsonegoro Seperti itu Pemirsa Jadi di tempat ini banyak sekali tempat berkumpulnya Para abdi, para abdi dalam seperti itu Banyak yang disahkan dan banyak juga yang diterapkan sebuah kekancingan Kekancingan yang ada di Yayasan Telahsih 87 Mojokerto Pemirsa, semoga saya selalu bisa memberikan Apa ya? Jejak-jejak sejarah atau jejak-jejak religi Jejak-jejak para leluhur Untuk kita sukukan kepada Pemirsa Sebagai putra wayah Agar kita tahu bahwa tanpa leluhur itu siapa kita Kalau tidak ada leluhur saya yakin kita pun tidak ada seperti itu Ini adalah bentuk saya untuk mencari sejarah cerita leluhur Siapa tahu di zaman-zaman dulu beliau itu ya masih ada leluhur-leluur kita Seperti itu Tanpa kita harus mengurut satu persatu Seperti itu terlalu jauh Seperti itu Hanya sebagai bentuk simpati, empati saya Bahwa beliau-beliau lah orang-orang sebelum kita dahulu Seperti itu Pemirsa, sekali lagi ini adalah sebuah pembelajaran Buat saya Beserta ibu dan rekan-rekan Bahwa tanpa leluhur itu siapa kita Pemirsa, terima kasih yang selalu mengikuti perjalanan saya Pada kali ini saya masih di makam beliau Yaitu Eyang Arimbi Yang ada di Dusun Sumbergirang Desa Sumber Tempur, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto Sekali lagi, semoga bermanfaat Rahayu, 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 sakum tumati Seperti tadi yang saya sebutkan sama beliau nya Bunda Ririn Jadi disini ini adalah tempat ruatan Tempat ruatan itu bisa dikatakan sebagai mandi Pemandian gitu ya Bunda Jadi Banyak sekali niat-niatan dari masing-masing orang yang ingin diruat Seperti itu Bahasa kecilnya atau disucikan Disucikan Jadi air ini nanti bisa dikasih bunga Sesajian atau macam-macam Nanti terus dibuat mandi Seperti itu Dan yang memandikan tidak semua orang bisa memandikan Jadi ada orang-orang yang khusus yang bisa untuk memandikan Beliau-beliau nya yang akan diruat Seperti itu ya Bunda Dan disini banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah Pemirsa Bisa kak kesini Ini ada sebuah Kalau bahasa orang sana Apa ini Mas Anwar? Namanya Lesung Nah cuman ini terbuat dari batu Batu andesit Seperti itu Pemirsa Ini dari batu andesit semuanya Ada kepala arca Ada lingga Ada juga batu lumpang Dan ini adalah umpak Ini umpak seperti itu Jadi Tidak salah lah Karena Mojokerto ini adalah Bumi Majapahit Jadi Majapahit itu kerajaannya dulu Menurut cerita sejarah berada di daerah Mojokerto Insya Allah di seputaran Trawulan Seperti itu Pemirsa Saya bangga sebagai orang Jawa Timur Saya bangga sebagai Putra Wayah Semoga aja Apa yang bisa saya lakukan Sebagai bentuk bakti Sebagai Putra Wayah Kepada leluhur kami semuanya Terima kasih Buat Bunda saya Bunda bisa kesini Terima kasih Buat Kepan Jenengan Yang selalu Mengantarkan saya Di seputaran daerah Kasembon Malang Di daerah Siap Di daerah Kediri Dan juga di seputaran Mojokerto Semoga Jenengan selalu diberikan kesehatan Keberkahan Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Itu juga Jenengan Amin Amin Terima kasih Pemirsa Terus kita bereligi Berjejak sejarah Mencari Cerita-cerita Dan peninggalan leluhur kita dulu Rahayu 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 Terima kasih Berjalanan saya Masih di Haryanto Agus Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih